Petugas Satereskim Polres Pelabuhan Balawan Sumatera Utara membongkar praktek perdagangan orang yang melibatkan warga negara Tiongkok dan Malaysia serta dua wartawan. Polisi mengatakan enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Empat pelaku sudah ditangkap dan telah ditahan di Polres Pelabuhan Balawan. Sementara dua tersangka lain saat ini masih dalam pengejaran karena berada di Malaysia dan berperan sebagai agen dalam kasus ini. Polisi menyebut para pelaku kerap mencari gadis di bawah umur yang berasal dari keluarga prasejahtera. Polres Pelabuhan Balawan menyebut dari empat tersangka yang telah ditangkap dua di antaranya berprofesi sebagai wartawan media online lokal. Setidaknya telah terdapat tiga anak di bawah umur yang dinikahkan dan dibawa ke Tiongkok. Jadi kami juga sudah berkualitas dengan Pak Kajari di mana larikan tanpa sedikit orang tuanya ada yang melaporkan kepada kami sehingga tim kami turun di bawah kebibinan kadi BPA. Nah, dari hasil penyelidikan terungkaplah bahwa si warga negara asing ini ada membawa karena di bawah umur yang identitas KTP dan ijazahnya dipalsukan. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.